Tahu kisahnya Mugis dan Bariroh? Kisah Mugis dan kisah Bariroh itu adalah dua orang yang kemudian dua-duanya asalnya Buddha. Kemudian Bariroh dimiliki sama Aisyah. Kemudian dibebaskan. Dan kita paham dalam Islam, kalau ada pasangan menikah, yang satu sudah tidak jadi Buddha, maka boleh melepaskan ikatan pernikahan. Kalau yang satunya masih Buddha, yang satunya sudah merdeka. Bariroh ini ketika merdeka, maka dia tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Mugis. Tahu yang dilakukan Mugis? Mugis itu selalu ketika kemudian pisah dengan Bariroh, cintanya kepada Bariroh itu gede banget. Sampai kemudian di dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menyampaikan kepada salah satu sahabat, Mugis itu saking cintanya kepada Bariroh setelah dipisah, setelah kemudian Bariroh tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Mugis, kebiasaannya Mugis itu apa? Mugis itu muntutin Bariroh kemana saja. Kalau bahasa Jawanya ngintil, tutin, indies, pokoknya kemana saja, kemudian diikutin. Terbawa saya. Kemudian diikutin, khalfah, yapki, bukan hanya ngikutin, nangis. Ya Allah, Bariroh. Wadumu'uhu tasilu ilalih yatihi. Sampai kemudian diterangkan dalam hadis kemudian, hadis Ibnu Abbas ini apa? Wadumu'uhu air matanya Mugis ini ketika ngeliat Bariroh jalan, dia ngeliatin di belakangnya, seperti follower yang tidak di-fallback sama, sekali-kali nyontoh sadhanan bahasanya kan begitu. Sebagai mana seorang follower yang tidak di-fallback sama orang yang dia follow. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Wadumu'uhu tasilu ilalih yatihi. Lo air matanya itu nyontoh sampai kemudian jenggotnya. Masya Allah. Berarti dulu para sahabat itu berjenggot. Nyontoh sampai jenggotnya. Sampai kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, Allah takjab. Minhubi Mugis Bariroh. Eh Abbas, emang kamu tidak merasa hiran dengan cintanya Mugis kepada Bariroh? Saking gedehnya. Makanya kemudian Bariroh saat itu, akhirnya Masya Allah. Karena Rasulullah tahu betapa besarnya cintanya Mugis kepada Bariroh. Rasulullah itu panggil Mugis. Sini Mugis. Mugis. Mau gak saya bantu untuk menyampaikan dan mengutarkan isi hatimu kepada Bariroh? Mau ya Rasulullah. Kemudian dia panggil Bariroh. Ya Bariroh. Kamu mau gak? Untuk kemudian berkumpul lagi dengan Mugis. Pertanyaannya Bariroh itu simpel. Menunjukkan wanita beriman. Atak muruni ya Rasulullah. Apakah kamu memerintah saya ya Rasulullah? Kenapa Bariroh bertanya atak muruni ya Rasulullah? Karena kalau itu perintah, Bariroh siap balik lagi kepada Mugis. Masya Allah ya. Para sahabat itu dulu, urusan cinta pun dikembalikan sama Rasulullah. Urusan cinta. C-I-N? Urusan cinta. Urusan cinta sampai bertanya, Ya Rasulullah. Atak muruni, apakah kau perintahkan saya ya Rasulullah? Kalau kamu perintahkan, saya siap mengikuti. Karena para sahabat itu kalau sudah mendengar sabda dan perintahnya Rasulullah, Patuh tanpa syarata, tanpa tapi. Nabi kemudian berkata, Karena pada pasusi itu memang tidak perintah. Karena masalah cinta itu kemudian tidak dikendalikan dengan perintah Nabi. Nabi nama mengatakan, Lima anak Ashwa. Enggak, saya itu cuma hanya memberi pertolongan kepada Mugis. Artinya kamu bukan perintah ya Rasulullah? Enggak. Kalau begitulah hajat. Saya tidak ada hajat balik kepada Mugis ya Rasulullah. Jadilah cinta Mugis dan Bariroh. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau antum ada yang bertepuk sebelah tangan. Sudah khidbah ditolak. Antumlah Mugis-Mugis yang menarik. Inilah Mugis milenia. Jadi disitulah kemudian kita menjumpai dalam hal inilah yang kemudian kita harus fahami. Berarti kemudian cinta itu miliknya Allah. Kalau kemudian antum ditakdirkan orang yang antum puja ternyata tidak membalas cintanya antum. Maka kemudian disitu ada satu perkara yang kita fahami. Yang membalas-balikkan memang hatinya itu Allah. Dan antum tidak penuh dendam dan berkata. Lihat nanti kamu akan menyesal pernah menolak saya. Tidak usah itu. Itu sinetro. Dan itu biasanya kisah-kisah IGTV. Yang kemudian akhirnya dulu pernah ditolak. Akhirnya sukses. Kemudian orang yang nolak nangis-nangis. Hidup itu tidak seindah IGTV. Dan banyak masalah yang lebih besar daripada masalah yang semacam itu. Kalau kemudian kita sudah tahu bahwasannya yang membalas-balikkan hatinya adalah Allah. Mungkin orang yang pernah menolak kita. Itu berusaha untuk menerima kita. Tapi apalah dia yang memang hatinya tidak mampu menerima kita. Karena mungkin melihat antum. Dia pening, pusing, ingin muntah. Mau diapain? Mau diapain? Dan kita kemudian langsung berkata. Kurang apa saya? Kurang banyak. Jadi jangan begitu lah. Santai aja. Berarti kemudian disitulah kita akhirnya menjumpai bahwasannya kehidupan asmara. Asmara itu Allah tumbukan pada hati kita. Itu menjadi sebuah kebaikan. Kapan asmara itu merupakan bagian dari bisikan syeton? Kalau jatuh cintanya antum pada perkara yang karong. Nah itu jadi bisikan syeton. Bukan anugerah dari Allah. Kayak humo. Humo itu kemudian berkata ini kan pemberian dari Allah. Ngawur inti. Masa Allah kemudian menciptakan inti untuk kemudian senang kepada sama jenis. Padahal Rasulullah sudah mengatakan. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan diantara bentuk fitrah itu apa? Itu mencintai lawan jenis. Jadi kalau ada orang humo mengatakan ini memang dikasih dari pemberian Allah. Inti itu. Mencari pembenaran dengan menyeret nama Allah. Dalam satu dosa yang kamu kerjakan. Mencari pembenaran dengan menyeret nama Allah. Ini ketawa sih. Di leher. Itulah contoh cinta yang tertolak. Nanti bentar lagi nih. Ketawa salamu. Jadi. Disitulah kita akhirnya paham. Kalau kemudian antum jatuh cinta kepada sesuatu yang haram. Itu bisikan sheton. Antum jatuh cinta kepada kemudian istri. Kepada wanita yang sudah bersuami. Itu haram. Antum tidak bisa mengatakan. Ya Allah. Kenapa jatuh cinta saya kepada dia? Dia sudah menikah. Maka itu bukan cinta yang diberikan sama Allah. Itu merupakan perasaan. Yang ditumpangi penumpang gelapnya yang bernama syeton. Ketika syeton menjadi penumpang gelap. Akhirnya antum. Ketika akhirnya disitu ada syeton. Antum tidak bisa membedakan. Mana itu syahwat yang berbasis dosa. Mana itu cinta yang merupakan bagian dari fitrah dari Allah. Saya tidak bisa lepas Ustaz cinta saya dari dia. Saya masih ada kesempatan lagi. Coba saja. Tapi dia sudah. Untuk berkah. Ini kayak gini nih. Yang bikin saya pengen libur kajian kayak gini. Jadi disitu akhirnya kita memahami. Saya jatuh cinta sama seorang wanita yang sudah bersuami. Haram itu. Itu bukan cinta itu. Itu maksia. Itu syahwat. Dan kemudian penumpang gelapnya bernama bisikan syeton. Terima kasih. Terima kasih.